Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk jodoh kalian, ya. Jodoh Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Maret 2022. Oke, reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Star Terus 5 pedang 7 koin 10 pedang The Moon The Sun Queen of Pentacles 6 cawan 9 koin Dan terakhir kartunya Wheel of Fortune, ya. Terus tema untuk bintang Virgo untuk bulan Maret 2022 adalah kartu 9 pedang 9 of Swords Oke. Oke. Oh iya, teman-teman. Kalau bisa, simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam. Ya, bagaimana kisah Asmaramu untuk bulan Maret nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang kalian ya. Bintang Virgo kartunya ini 9 pedang. Ya, yang melambangkan seseorang yang terlalu banyak pikiran. Jadi artinya memang sebagian besar dari kalian untuk bulan Maret nanti ya mungkin lagi banyak pikiran nih di sini. Ya, jadi hati-hati bagi kalian yang lagi bekerja ataupun yang lagi menjalani hubungan cinta. Ya, sebenarnya aku lihat memang selama bulan Maret nanti kamu tuh lagi punya beban pikiran yang cukup banyak ya yang cukup berat. Ya, mungkin kamu tuh lagi kepikiran terus dengan masalah-masalah tersebut. Ya, misalnya mungkin lagi memikirkan kondisi seseorang memikirkan hubungan cinta memikirkan kondisi karir keuangan dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang akan membuat kamu kepikiran terus. Ya, sampai-sampai kamu tuh nantinya kurang istirahat. Ya, kurang tidur kurang istirahat. Jadi hati-hati ya. Terus, kalau bisa hadapi semuanya dengan hati yang lebih tenang. Ya, cari solusinya ketika menghadapi suatu masalah. Ya, dengan kartu sembilan pedang memang ada suatu hal yang membuat hatimu tuh lagi gelisah banget nantinya dalam bulan Maret. Ya, jadi kalau bisa lebih bersabar. Terus, di bawahnya ada kartu Queen of Wands. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries Leo Sagittarius. Jadi, ceritanya Kirgo beberapa dari kalian mungkin lagi punya ambisi besar nih dengan kartu Queen of Wands. Ada suatu hal. Mungkin ada semacam target tujuan penting yang ingin kamu capai dalam bulan Maret. Ya, bisa mengenai apa saja. Misalnya, mungkin ada rencana untuk pindah kerja, rencana untuk memulai usaha baru, ya. Rencana untuk mencari pekerjaan baru dan lain-lain. Jadi, intinya kamu tuh lagi ambisius banget loh, Virgo. Dengan kartu Queen of Wands. Akan tetapi, sekali lagi dengan kartu sembilan pedang mungkin nantinya kamu tuh lagi merasa kepikiran terus. Ya, lagi merasa khawatir. Kira-kira ambisi tersebut bisa tercapai apa enggak. Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, kalau bisa belajar lebih percaya diri selama bulan Maret. Ya, oke. Terus, sebelumnya ada kartu Ace of Swords dan kartu 6 coin. Jadi, ceritanya Virgo mungkin akhir-akhir ini ada semacam kejelasan baru nih yang baru saja kamu peroleh Ace of Swords. Ya, pikiranmu tuh tiba-tiba lebih jernih. Lebih mampu untuk berpikir dengan sangat jelas. Misalnya, mungkin kejelasan mengenai seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, dan lain-lain. Dan kejelasan tersebut telah membuat kamu tuh merasa lebih terdukung 6 coin ini. Ya, jadi kejelasan tersebut mungkin membuat dirimu tuh lebih terbantu. Lebih terdukung ketika ingin bergerak maju ke depan ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting. Jadi, intinya memang ada kejelasan baru nih. Yang baru saja kamu dapatkan akhir-akhir nih. Ya, oke. Jadi, intinya dengan kartu 9 pedang sebagai tema utama, bisa dikatakan mungkin ada semacam beban pikiran yang masih akan terjadi. Ya, jadi apapun itu memang perlu untuk menghadapi semuanya dengan hati yang lebih sabar, ya, lebih tenang, ya. Oke. Terus kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu The Star. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Jadi, ceritanya, Virgo, di minggu pertama nanti mungkin beberapa dari klien lagi punya harapan besar nih. Ya, kartu ini melambahkan harapan baru. Jadi, kamu tuh tiba-tiba punya harapan besar. Misalnya, untuk memiliki seseorang, memiliki sesuatu hal, dan lain-lain. Ya, jadi ceritanya kamu tuh lagi punya harapan untuk mencapai target dan tujuan masing-masing. Akan tetapi, sekali lagi, dengan kartu sembilan pedang sebagai tema utama tadi, mungkin nantinya di minggu pertama, ya. Mungkin kamu tuh lagi khawatir, merasa kurang pede. Kira-kira harapan tersebut bisa tercapai apa enggak dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi apapun itu memang perlu untuk lebih percaya diri. Terutama di minggu pertama, ya. Oke. Terus, sebagai tantangan ada kartu lima pedang. Jadi, artinya, Virgo, selama bulan Maret nanti kamu tuh diminta, ditantang untuk apa? Untuk segera mencari solusi agar bisa keluar dari kesulitan yang sudah kamu hadapi akhir-akhir ini. Kartu ini melambangkan rintangan kecil, kesulitan kecil. Mungkin beberapa dari kamu baru saja melewati semacam rintangan kecil akhir-akhir ini. Ya, ada semacam kesulitan yang menghalangimu ketika ingin mencapai suatu tujuan. Ya, bisa mengenai apa saja. Jadi, kamu tuh diminta untuk segera mencari solusi agar bisa keluar dari sumber kesulitan kecil tersebut. Ya, oke. Terus, ada foundation, ada kartu tujuh koin. Jadi, artinya, di masa lalu, ya, mungkin beberapa dari kalian lagi berhenti untuk melakukan proses analisa ulang. Ada suatu hal yang ingin kamu evaluasi ulang kembali, Virgo, selama ini. Misalnya, mungkin kamu tuh lagi ingin menganalisa ulang situasi dalam hubungan asmara, kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, dan lain sebagainya. Ya, jadi, kamu tuh lagi memeriksa ulang kira-kira apa yang salah selama ini. Ya, alasannya seperti apa. Solusinya seperti apa. Apa langkah dan strategi yang harus diambil ke depannya. Jadi, intinya, di masa lalu, kamu tuh telah melakukan suatu bentuk evaluasi ulang. Ya, oke. Terus, idealism pass ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi, artinya, selama bulan Februari kemarin, mungkin kamu tuh lebih fokus untuk menyelesaikan suatu masalah penting. Ya, mungkin, di sini kamu tuh lagi berusaha keras nih, berpikir keras. Bagaimana caranya agar bisa keluar dari sumber permasalahan tersebut. Ya, ini sudah terjadi selama bulan Februari. Oke, terus, di sebelah atas ada kartu The Moon. Jadi, mungkin, ada yang lagi berhubungan dengan bintang cancer. Ya, oke. Jadi, Virgo, selama bulan Maret nanti, fokus pikiranmu untuk apa? Ini, untuk segera mencari penyebab, alasan, mengenai sumber ketidakpastian yang sudah kamu alami selama ini. Mungkin beberapa dari kalian baru saja mengalami ketidakpastian dalam cinta, dalam karir, dan lain-lain akhir-akhir nih. Oleh sebab itu, mungkin selama bulan Maret kamu tuh lagi mencari kejelasan dengan kartu The Moon ini. Lagi mencari kejelasan. Agar apa? Agar bisa keluar dari sumber ketidakpastian yang telah terjadi akhir-akhir nih. Ya, oke. Terus, energi di minggu kedua ada kartu The Sun. Jadi, mungkin, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo. Ya, oke. Kartu The Sun melambangkan kejelasan. Jadi, artinya di minggu kedua beberapa dari kalian tiba-tiba akan menerima bentuk kejelasan yang baru. Misalnya, mungkin, kejelasan mengenai seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, dan lain-lain. Jadi, kondisinya cukup bagus nih. Di minggu kedua kamu tuh bakal mendapatkan suatu bentuk kejelasan yang cukup penting. Ya, oke. Terus, di minggu ketiga ada kartu Queen of Pentacles. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo Capricorn. Ya, oke. Jadi, ceritanya di minggu ketiga Virgo mungkin kamu tuh lebih fokus ke dalam segi materi. Seperti mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang. Ya, mungkin ada juga yang lagi mencari pekerjaan yang baru. Bisa juga mungkin lagi fokus ke dalam keluarga di rumah. Ya, jadi ceritanya memang di minggu ketiga kamu tuh lebih fokus ke dalam kondisi pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Oke. Terus, kita lanjut. Di sini ada kartu enam cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi, artinya memang selama bulan Maret nanti orang lain akan menilaimu itu terlalu berpikir dengan masa lalu. Belum bisa move on dari masa lalu. Ceritanya seperti itu. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu. Ya, belum tentu benar demikian. Ya, oke. Terus, di sini juga ada kartu sembilan koin yang melambangkan rasa nyaman. Jadi, artinya selama bulan Maret kamu tuh punya harapan besar untuk mendapatkan rasa nyaman. Ya, terus bagian lain mungkin kamu tuh punya harapan besar juga untuk apa? Untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan kondisi dalam finansial keuangan. Oke, ini harapan utamamu, Virgo. Oke, terus energi yang terjadi di minggu keempat ada kartu Wheel of Fortune. Jadi, cukup bagus energinya. Ya, jadi mungkin di minggu keempat beberapa dari kalian tiba-tiba akan memperoleh suatu bentuk keberuntungan ataupun perubahan positif. Jadi, kondisi kamu akan tiba-tiba lebih membaik. Ya, di minggu keempat. Terus, bagian lain mungkin justru kamu sendiri yang lagi mencoba memutar roda keberuntungan. Lagi mencoba menciptakan keberuntungan. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, misalnya mungkin lagi mengubah cara untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor. Mengubah cara untuk memperbaiki keuangan, untuk mendekati seseorang, dan lain sebagainya. Jadi, intinya kamu tuh lagi melakukan perubahan nih ke arah yang lebih baik di minggu keempat. Ya, oke? Jadi, intinya memang dengan kartu sembilan pedang sebagai tema utama bisa dikatakan, ya, selama bulan Maret mungkin masih ada beban pikiran yang akan kamu alami, Virgo. Jadi, hati-hati. Ya, jadi apapun itu perlu untuk selalu bersabar hadapi semuanya dengan hati yang tenang. Ya, oke? Kita ulangi sekali lagi. Di minggu pertama ada kartu desar. Jadi, mungkin ada semacam rasa harapan baru nih yang timbul dalam dirimu di minggu pertama. Ya, terus di minggu kedua ada kartu desan. Ya, jadi mungkin ada semacam kejelasan baru yang akan kamu peroleh. Terus di minggu ketiga ada kartu Queen of Pentacles. Mungkin di sini kamu tuh lebih fokus ke dalam kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ya, sementara di minggu keempat ada kartu Wheel of Fortune. Jadi, mungkin beberapa dari kalian akan menerima keberuntungan ataupun perubahan positif. Bisa juga bagi yang lain mungkin lagi mencoba. Ya, mencoba untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, jadi apapun itu memang perlu untuk selalu berpikir yang positif. Ya, oke. Kita lanjut. Sekarang kita langsung lihat bagaimana kisah Asmaramu selama bulan Maret. Ya, jadi sini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan. Jadi, sebentar ya teman-teman. Oke. Yang pertama ada kartu ini tiga tongkat dan satunya lagi kartunya ini King of Pentacles. Oke, cukup menarik energinya. Oke, jadi memang benar mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo Capricorn di sini. Oke, jadi untuk segi percintaan Virgo aku lihat memang untuk bulan Maret nanti ya mungkin di sini kamu tuh lagi ingin kerja keras loh. Ada kartu tiga tongkat. Ya, ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple. Misalnya bagi yang lagi single mungkin selama bulan Maret nanti kamu tuh lagi merasa perlu untuk selalu kerja keras untuk mendekati orang yang kamu sukai. Jadi, ada semacam usaha besar dari dirimu Virgo untuk berkenalan dengan seseorang untuk mengejar hati seseorang ya untuk mendapatkan hati seseorang. Jadi, intinya kamu tuh lagi merasa perlu untuk selalu kerja keras agar bisa berhasil dalam hubungan cinta. Ya, akan tetapi ingat dengan kartu sembilan pedang sebagai tema utama mungkin nantinya kamu tuh lagi khawatir sekali lagi kurang pede apakah bisa berhasil apa enggak dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi apapun itu memang perlu untuk lebih percaya diri. Ya, sementara bagi yang lagi couple hampir sama mungkin nantinya disini kamu tuh lagi merasa perlu untuk selalu kerja keras untuk apa? Untuk mempertahankan hubungan cinta di antara kalian berdua. Ya, dengan kartu King Authenticus disini mungkin beberapa dari kalian lagi ingin membahas juga mungkin lagi ingin berdiskusi dengan pasanganmu untuk membicarakan ya, untuk membahas kondisinya terjadi dalam keluarga pekerjaan dan keuangan. Ya, mungkin kalian tuh lagi membahas bersama mungkin lagi mencari solusi agar bisa keluar dari sumber permasalahan tersebut. Ya, dan dengan kartu sembilan pedang sebagai tema utama mungkin nantinya disini kamu tuh lagi kepikiran terus loh mungkin lagi khawatir apakah usaha besar dari kalian berdua bisa berhasil apa enggak mungkin disini kalian tuh lagi khawatir apakah bisa memperbaiki kondisi yang terjadi dalam keluarga pekerjaan dan keuangan ya, apakah apakah bisa berhasil memperbaiki kondisi tersebut apa enggak dengan kombinasi kedua kartu ini ya, jadi apapun itu memang perlu untuk selalu kerja keras Virgo dengan kartu tiga tongkat jangan pernah menyerah ya, sebelum berhasil terutama bagi yang lagi couple dalam bulan Maret nanti ya, jadi apapun itu memang perlu untuk lebih sabar dan selalu berpikir yang positif ya, oke oke teman-teman kayak segitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya, terima kasih sudah nonton jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye